...saat menghadapi Inter Milan. Namun sejumlah peluang yang dimiliki fiop asal Perancis itu selalu gagal menjadi gol. Skor imbang 0-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, tepatnya di menit 57, PSG akhirnya bisa melecang kebuntuan. Dan gol yang dicetak Johan Cabello ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta hingga lagam berakhir. PSG pun menang 1-0 atas Inter Milan. Terima kasih telah menonton!